Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uristumuha bima kuntum ta'amalun Wa asyatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammadin wa alihi ta'hirin Wa sahbihi ajma'in Wa mantabi'ahum bi ihsan ila yaumittin Wabaktu faya ayuhannas Usikum wa nafsu bitakwallah Usikum wa nafsu bitakwallah Fa innahu raksukulli amalin Fattakullaha mastata'atum Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun Alaikum bitakwallah Alaikum bitakwallah Bimtisali awamirihi Wajtinabi anjami'in awahi Wa bittiba'i sunnah rasulihi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Wasunnatil khulafai rasyidin Al-Mahdi'in al-Mahdi'in radhiallahu anhu Wa alamu ayuhannas faqat fazal mutakun Bapak ibu muslimin rahimahullah Kita bersyukur kepada Allah Kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Dan nikmat yang paling berharga Selama kita hidup ini adalah nikmat iman dan islam Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri tolabul ilmi Dan berada di tempat sebaik-baik tempat di muka bumi Yaitu Al-Masjid Al-Masjid Khairul Bikok Fil Ardi Masjid itu sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini Sehingga keutamaannya kalau kita mendatangi masjid itu Tapi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala Dan dalam rangka untuk beramal soleh di masjidnya Allah Ta'ala Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak Kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah nantinya Pahala yang sangat besar dihadapan Allah Ta'ala Men-goda awroha ilal masjid Siapa yang pagi-pagi dan sore-sorehnya pergi ke masjid Artinya ada kegiatan-kegiatan baik di pagi ataupun sore Atau kegiatan-kegiatan yang ada di masjid untuk ibadah dan amal soleh Maka A'addallahu lahu nuzulan fil janah Kullamagoda awroha Jadi Allah menyediakan kepadanya Nanti di akhirat Tempat tinggal Kemudian jamuan-jamuan Yang ada di surga Jadi setiap kali Dia pergi ke masjid Pagi ataupun sore Itu disediakan oleh Allah Itu adalah tabungan Celengan Persiapan Salah satu diantara bekal Yang diperintahkan oleh Allah SWT Jadi supaya setiap jiwa Setiap orang itu memperhatikan Apa yang sudah diperbuat Untuk hari akhirat nanti Kalau kebaikan yang dipersiapkan Maka dia akan mendapatkan kebaikan Hasilnya Tapi kalau yang dipersiapkan adalah Amal toliha Amal toleh Keburukan-keburukan Maka dia juga akan mendapati hasil buruk In khoiron fakhoyrun Wa insaron fasharon Nah demikian juga Di dalam hadis yang lain Orang yang membiasakan Ke masjid dengan ibadah Dan amal-amal soleh Itu mendapatkan jaminan Persaksian Dari Rasulullah SAW Bahwa dia Wadhalikal mu'min Itulah orang yang beriman Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW Mengatakan Man jahada Man jahada Fisabilillah Kana dhaminan Ala Allah Wa man Ata maridun Kana dhaminan Ala Allah Wa man Ghoda ilal masjidi Auroha Kana dhaminan Ala Allah Wa man Dakhola ala imamin Yu'azizuhu Kana dhaminan Ala Allah Wa man Jalasa fi Baytihi Lam yak Tab Insanan Kana dhaminan Ala Allah Siapa yang berjihad Di jalan Allah Dia mendapatkan Jaminan Dari Allah Siapa yang menjunguk Orang sakit Dia mendapatkan Jaminan Dari Allah Artinya Jaminan Kebaikan Jaminan Keberkahan Atas kehidupannya Dan juga Jaminan Nanti di akhirat Mendapatkan Pahala Dan kebaikan Yang banyak Demikian juga Orang yang Pergi ke masjid Pagi Ataupun suri Dia mendapatkan Jaminan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang Datang kepada Imamnya Kepada Pemimpinnya Artinya Imam Kaum muslimin Pemimpin Umat islam Datang Kepadanya Untuk menghormatinya Dia mendapatkan Jaminan Dari Allah Orang yang Duduk Di rumahnya Orang yang Berada di rumahnya Tidak Ngerasani Siapapun Buat Rasan-rasan Babar Pisan Tidak Ribah Kepada Orang lain Membicarakan Keburukan Orang lain Di rumahnya Tidak Maka dia Mendapatkan Jaminan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi itu Di antara Keutamaan Keutamaan Salah satunya Kita harus Merasa Senang Untuk Mendatangi Masjid Apalagi Kita niatkan Untuk Ibadah Dan Amal Amal Soleh Termasuk Di antaranya Adalah Tolabul Ilmi Yang kita Adakan Kita Selenggarakan Kita Upayakan Untuk Menambah Ilmu Ilmu Berdasarkan Sumbernya Ilmu Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bapak Ibu Kaum Muslimin Rahim Allah Kita Pelajari Hatis-hatis Nabi Yang Sohih Di dalam Kitab Um Datul Ahkam Sudah Rampung Babul Had Kita Masuk Kitab Yang Kedua Yaitu Kitab Busolah Kitab Yang Membicarakan Tentang Sholat Terdiri Dari Beberapa Bab Bab Yang Pertama Di dalam Kitab Sholat Ini Adalah Babul Mawakid Seperti Di Kitab Yang Pertama Itu Kitab Butohara Yang Sudah Kita Rampungkan Itu Ada Bab Babnya Ada Bab Bab Mia Ada Bab Bab Yang Disusun Di Dalam Kitab Tersebut Dalam Kitab Ini Termasuk Kitab Busolah Ini Bab Yang Pertama Dalam Kitab Busolah Ini Bab Mawakid Bab Yang Membicarakan Tentang Masalah Waktu Waktu Dari Zaman Ini Al Mawakid Itu Jama Dari Mikot Jadi Mikot Itu Waktu Jadi Waktu Dari Zaman Atau Tempat Atau Makan Kalau Nabi Musa Dipanggil Oleh Allah Di Bukit Tursina Disitu Adalah Mikot Mikot Itu Waktu Pertemuan Waktu Perjanjian Yaitu Di Daerah Tursina Nah Kalau Di Dalam Bab Ini Nanti Akan Membicarakan Hatis Hatis Tentang Masalah Waktu Khususnya Berkaitan Dengan Masalah Ibadah Sholat Karena Kitab Yang Disusun Disini Kitab Sholat Waktu Waktu Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis Yang Pertama An Abi Amrin Ashaibani Wa Ismuhu Sa'adu Ibnu Iyasin Dari Abu Amr Ashaiban Namanya Adalah Sa'ad Bin Iyas Kola Dia Berkata Haddasani Telah Menceritakan Kepadaku Sohibu Hadihidar Pemilik Rumah Ini Wa Asyara Dan Dia Memberi Isarat Sa'ad Bin Iyas Memberi Isarat Biadihi Dengan Tangannya Ila Dari Abdillah Ibni Mas'ud Ke Rumah Milik Abdullah Bin Mas'ud Ini Sahabat Nabi Radiyallahu Anhu Kola Abdullah Bin Mas'ud Berkata Sa'altun Nabiya Saya Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ayyul A'mali Ahab Bu'il Allah Amalan Amalan Apakah Jadi Ayyul A'mali Amalan Amalan Apakah Ahab Yang Paling Dicintai Ilallahi Kepada Allah Jadi Amalan Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Azza Wajalah Itu Apa Ya Rasulullah Karena Al-A'mal Di sini Tidak Hanya Satu Macam Amalan Tapi Banyak Amalan Amalan Abdullah Bin Mas'ud Bertanya Tentang Amalan Amalan Yang Sekian Banyak Dari Amal Soleh Yang Paling Jadi Menunjukkan Derajat Yang Tinggi Amalan Teristimewa Yang Dicintai Oleh Allah Azza Wajalah Itu Apa Kola Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Menjawab As-sholatu Ala Waktiha Sholat Pada Waktunya Kultusum Ma'ayun Kemudian Saya Bertanya Lagi Lalu Apa Berikutnya Ya Rasulullah Kola Rasulullah Menjawab Birrul Walidaini Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Kultu Saya Bertanya Suma'ayun Kemudian Apa Lagi Ya Rasulullah Kola Beliau Menjawab Al-jihadu Fisadilillah Yang Ketiga Adalah Berjihad Di Jalan Allah Kola Yaitu Ibn Mas'ud Berkata Hadasani Bihinna Telah Menceritakan Aku Bihinna Dengannya Dengan Semuanya Ini Dengan Yang Tadi Kita Baca Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Walau Dan Seandainya Istazat Tuhu Saya Meminta Lagi Meminta Tambahan Apalagi Ya Rasulullah Amalan Yang Paling Dicintai Kalau Saya Mau Tanya Lagi Lazzadani Maka Rasulullah Pasti Menambai Memberi Tambahan Penjelasan Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Itu Apa Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Di Dalam Hadis Ini Abdullah Bin Mas'ud Itu Bertanya Tentang Ilmu Dan Ini Menjadi Sunnah Kalau Kita Tidak Tahu Kalau Tidak Ingin Penjelasan Sunnah Itu Bertanya Tentang Ilmu Itu Diperintahkan Di Dalam Al-Quran Fas'alu Ahla Zikri Inkuntum Latak Lamun Kalau Kalian Tidak Tahu Kata Allah Bertanyalah Kepada Ahli Zikir Ahli Zikir Yang dimaksud Itu adalah Ahlul Ilmi Ulama Warosatul Ambiya Karena Belum Tentu Orang Yang Kalau Dipahami Al-Zikir Itu Adalah Yang Banyak Wirit Banyak Berdikir Banyak Tahlil Misalnya Banyak Baca Quran Misalnya Belum Tentu Paham Belum Tentu Mengerti Tentang Kebenaran Al-Islam Ini Maka Ahlul Zikri Disitu Adalah Ahlul Ilmi Orang Yang Berilmu Yang Mengerti Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Al-Sallam Kalau Kita Tidak Tahu Tentang Ilmu Dalam Urusan Din Atau Persoalan Persoalan Maka Allah Memerintahkan Kepada Kita Bertanyalah Kepada Ahli Ilmu Ahli Likir Jika Kalian Tidak Mengerti Tidak Mengetahui Inilah Yang Ditanyakan Oleh Abdullah Bin Mas'ud Ya Rasulullah Ayul A'mal Ahabu Ilallah Azza Wajallah Amalan Apa Yang Paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Rasulullah Saya Memberikan Ada Tiga Hal Amalan Amalan Yang Istimewa Yang Paling Dicintai Oleh Allah Tetapi Bukan Berarti Ini Dibatasi Tiga Macem Saja Tidak Karena Di dalam Hatinya Terakhir Kalau Saya Mau Bertanya Lagi Rasulullah Akan Memberikan Tambahan Penjelasan Lagi Kalau Menambah Pertanyaan Saya Rasulullah Pasti Akan Memberikan Jawaban Tapi Dicukupkan Tiga Saja Jadi Bukan Berarti Amalan Amalan Yang Tidak Dicintai Oleh Allah Hanya Saja Di dalam Hatis Ini Kita Dapati Penjelasan Dari Rasulullah Ada Tiga Hal Amalan Yang Paling Istimewa Paling Dicintai Dan Karena Ini Adalah Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Maka Kalau Kita Kerjakan Kita Akan Mendapatkan Keutamaan Keutamaan Karena Jaminannya Jelas Rohmatnya Allah Mendapatkan Ridha Dari Allah Dan Cinta Dari Allah S.W.T Oleh Karenanya Amalan Itu Kita Upayakan Kita Usahakan Untuk Kita Lakukan Kita Jaga Istiqamahnya Kita Upayakan Kita Kerjakan Secara Berterus Terusan Mudawamah Yang Pertama Adalah As-sholatu Ala Waktiha Yang Dimaksud Disini Adalah Sholat Wajib Sholat Fardhu Sholat Sholawat Sholat Pada Waktunya Sholat Pada Waktunya Ini Ada Beberapa Penafsiran Sholat Pada Waktunya Itu Sholat Pada Awal Waktunya Sebagian Lagi Menjelaskan As-sholat Tuala Waktiha Itu Tidak Harus Pada Awal Waktunya Melihat Situasi Dan Kondisi Sebab Kalau Kita Misalnya Mukim Itu Bisa Kita Kerjakan Sholat Pada Awal Waktunya Tidak Ada Udur Sholat Pada Awal Waktunya Tetapi Kalau Ada Udur Shari Bisa Jadi Sholat Tidak Pada Awal Waktunya Tapi Dalam Kerangka Yang Kedua Pengertian Ulama Itu Sholat Pada Waktunya Waktu Yang Ditetapkan Oleh Allah Waktunya Sesungguhnya Sholat Adalah Sholat Itu Kitaban Mau Kuta Ketetapan Dari Allah Yang Sudah Ditentukan Waktunya Maka Dalam Ini Nanti Kita Akan Belajari Waktu Waktu Sholat Ini Waktu Subuh Mulainya Sampai Akhirnya Waktu Duhur Dari Awalnya Sampai Akhir Asar Isak Maghrib Itu Dari Awal Waktu Sampai Akhir Waktu Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Pernah Di Hadis Yang Lain Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Mengatakan Siapa Yang Sholat Satu Rokaat Siapa Mendapati Sholat Satu Rokaat Meskipun Waktunya Itu Berganti Dengan Waktu Bukan Waktunya Itu Itu Dia Tidak Fakot Sholat Dia Sudah Termasuk Mendapati Fakot Ad Roka Sholat Dia Mendapati Sholat Mudeng Nam Boten Pak Bu Kalau Kita Sholat Asar Misalnya Dapat Satu Rokaat Tiba-tiba Adhan Maghrib Berarti Sudah Masuk Waktu Maghrib Nah Sebelum Waktu Maghrib Itu Kita Melakukan Sholat Satu Rokaat Sudah Dapat Satu Rokaat Sholat Asar Lalu Adhan Teruskan Sholat Asar Itu Sampai Selesai Fakot Ad Roka Sholat Karena Sesungguhnya Dia Sudah Mendapati Sholat Asar Dia Sudah Sah Sholat Asarnya Nah Makanya Disini Kitaban Maukuta As Sholatu Ala Waktiha Di Dalam Hadis Ini Sholat Pada Waktunya Bahkan Pernah Rasulillah Sallallahu Wali Wasallam Itu Sholat Sudah Masuk Waktu Maghrib Sholat Asar Karena Ada Kejadian Kesibukan Yang teramat Sangat Situasinya Perang Disibukkan Dengan Situasi Peperangan Akhirnya Sholat Itu Tertunda Tidak Terasa Berjalankan Berjalannya Kesibukan Itu Akhirnya Sholat Asar Waktunya Habis Maka Rasulullah Sholat Asar Sesudah Sholat Asar Sholat Maghrib Jadi Sholat Asarnya Pada Waktu Maghrib Sholat Maghrib Tapi Sholat Asar Terlebih Dahulu Kemudian Sholat Sholat Maghrib Dan Seterusnya Sampai Menunggu Waktu Ishak Ya Sholat Ishak Sehingga Sholat Itu Kalau Kita Kerjakan Ya Menurut Tertip Waktunya Kalau Misalnya Waktunya Ternyata Di Luar Tetap Mengikuti Tertip Waktunya Maksud Keluang Misalnya Keluang Jenengan Musafir Belum Sholat Duhur Maka Sholat Asar Berjamaah Di masjid Tertip Waktunya Sholat Duhur Dulu Kemudian Sholat Asar Begitu Nah Kalau Misalnya Berjamaah Disitu Sholat Asar Kita Belum Sholat Duhur Ya Tetap Kita Niatanya Sholat Duhur Berjamaah Dengan Imam Yang disitu Sholat Asar Mendapati Nilai Jamaah Baru Sesudah Kita Sholat Apa Ya Sholat Asar Lihat tadi Jamaahnya Kita ingin Mendapatkan Nilai Keutamaan Berjah Berjamaah Disesuaikan Dengan Kurut Tertip Waktunya Nah Itu Nanti Akan Kita Pelajari Di Bab Secara Khususus Nanti Hadis Yang Membicarakan Hal Tersebut Nah Kalau Di Dalam Hadis Ini Kita Hanya Mempelajari Secara Umumnya Menunjukkan Tentang Amalan Yang Paling Utama Yang Paling Istimewa Yang Paling Dicintai Oleh Allah Yang Pertama Adalah Assolat Alawaktiha Solat Pada Waktunya Dan Ini Menunjukkan Bahwa Solat Itu Adalah Kewajiban Karena Ketetapan Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Maka Solat Itu Wajib Dilakukan Oleh Orang Yang Sudah Bersahadat Oleh Seorang Mumin Oleh Seorang Muslim Wajib Solat Anak-anak Kita Wajib Diajari Solat Usia 7 Tahun Adibu Auladakum Bis Solat Bisa Beisinin Ajarilah Anak-anak Kalian Dengan Solat Artinya Muru Auladakum Bis Solat Bisa Beisinin Ajarilah Perintahlah Anak-anak Kalian Untuk Solat Umur 7 Tahun Kemudian Kemudian Wadribuhu Dan Pukulah Anak-anak Kalian Di Asri Sinin Pada Umur 10 Tahun Artinya Solat Harus Dijadikan Pendidikan Sejak Dini Kepada Anak-anak Kita Orang Tuanya Solat Anaknya Juga Solat Jangan Terbalik Orang Tua Nyuruh Eh Kalau Kerungatan Pera Keswaya Sholat Bapak Ibunya Nyuruh Anaknya Solat Tapi Dirinya Tidak Solat Padahal Ini perkara Yang sangat Penting Orang Yang Meninggalkan Solat Itu Bisa Menjadi Sebab Kekafiran Orang Yang Meninggalkan Solat Bisa Menjadi Sebab Kekafiran Bisa Jadi Kafir Kalau Ada Unsur Kesengajaan Ada Unsur Kesengajaan Sengaja Tidak Solat Sudah Tahu Wajibnya Solat Tapi Sengaja Tidak Solat Itu Bisa Menjadi Sebab Seseorang Itu Dihukumi Kafir Dalilnya Adalah Men Tarokas Solat Fakod Kafaro Satu Yang kedua Di dalam Hatis yang lain Mantaro Kas Solat Muta Amidhan Fakod Kafaro Jiharo Lebih Jelas lagi Hatis yang pertama Yang saya Sampaikan Siapa Yang meninggalkan Solat Maka Sungguh Dia Telah Kafir Cuman Para Ulama Berbeda Pendapat Seseorang Tidak Bisa Dihukumi Kafir Gara-gara Meninggalkan Solat Dengan Alasan Kalau Dia Meninggalkan Solat Karena Aras Arasan Karena Malas Tetapi Tidak Merubah Hatinya Nek Solat Itu Wajib Aras Arasan Solat Karena Masih Punya Keyakinan Solat Itu Wajib Sehingga Ulama Menerangkan Dia Tidak Bisa Dihukumi Kafir Tetapi Bapak Ibu Muslimin Rahim Hakullah Hatis Yang Kedua Mantarokas Solat Muta Ammi Dan Fakot Kafaro Jiharo Siapa Yang Meninggalkan Solat Dengan Unsur Kesengajaan Di Perintah Tidak Mau Sengaja Tidak Mau Solat Maka Sungguh Dia Telah Kafir Secara Terang Terangan Kan Tidak Terasa Di Kalangan Kita Kau Muslimin Jadi Kafir Tidak Sadar Jadi Orang Kafir Tidak Sadar Kenapa Ya Tidak Solat Disuruh Solat Tidak Solat Banyak Dari Kalangan Kita Solat Asal Asalan Solat Kronos Sawangan Setahun Pisan Solat Idul Fitri Idul Adha Akhirnya Masa Minggu Pisan Jumatan Kadang-kadang Kita Bisa Melihat Bisa Bisa Tahu Kebiasa Solat Apa Tidak Ini Jadi Barometer Jadi Ukuran Bahkan Di dalam Hadis Yang lain Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Mengatakan Al-Ahd 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 Jadi pembeda Pemisah Yang membedakan Yang memisahkan Antara kami Kau muslimin Orang-orang Islam Dan antara mereka Orang-orang Kafir Yang membedakan Mereka Dengan kami Itu apa Iman Dan kufur Mu'min Dan kafir Muslim Dan kafir Apa Pembedanya Kata Rasulullah As-sholah Sholat Mentarokas Sholata Fakot Kafar Orang yang meninggalkan Sholat Maka Sama dengan mereka Yaitu Orang-orang Kafir Nah ini hati-hati Kita Kau muslimin Ini supaya Memperhatikan Betul tentang Perkara sholat Karena ini Hubungan Langsung Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ini adalah Bagian amal Ibadah Mahdud Yang berkaitan Dengan haknya Allah Yang pertama kali Nanti akan Ditanya Dimintai Pertanggung jawaban Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sholat Betul sholat Ishakerso Kulopan jenengan Yang penting pun Disampai akan Dalil-dalilnya Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Awalu Mayuhasabu Yaumal Qiyamah As-sholah Pertama kali Yang akan Dihisap Yang akan Diperhitungkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti pada Hari kiamat Itu adalah As-sholah Ini sholatnya Kalau sholatnya Benar Kalau sholatnya Baik Bagus Niat dan tujuannya Kaifiyahnya Tata caranya Sesuai dengan Petunjuk yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Wali wa salam Itu permulaan Yang bagus Untuk Perhitungan Amal-amal Ibadah Yang lain Nanti akan Mengikuti Kebagusannya Kebaikannya Kalau sholatnya Baik Nanti Perhitungan Amal-amal Yang lain Nanti jadi baik Tapi kalau Sholatnya Buruk Sholatnya Jelek Musi Us sholah Orang yang Sholat tapi Jelek sholatnya Ini Ya nanti Amal-amal Yang lain Perhitungannya Juga Mengikuti Mengiringi Oleh karena itu Kita diperintah Oleh Rasulullah Sallallahu Wali wa salam Solu Kamar Aitumuni Usoli Sholatlah Kalian Seperti Kalian Melihat Aku sholat Sebagaimana Yang dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Mengerjakan Sholat Nah Kalau kita Sholat Tapi ternyata Sholat kita Malah Salah Sholat Kok Salah ini Bagaimana Nah itu Nanti akan Kita pelajari Dalil-dalilnya Kita akan Mendapatkan Pengertian-pengertian Dari para Ulama Atau dari Hatis-hatis Nabi Sallallahu Sallam Bagaimana Kita ini Baik Dalam Sholat Sholat kita ini Baik dan Benar Sesuai Dengan Petunjuk Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kembali Kepada Hadis Yang kita Pelajari Amalan Pertama Yang paling Dicintai Oleh Allah Sholat Pada Waktunya Artinya Sholat Lima Waktu Harus Dikerjakan Ditambahi Dengan Sholat Sholat Sunnah Yang Juga Itu Menjadi Nafilah Sebagai Tambahan Kebaikan Kebaikan Dan Makom Yang terpuji Di hadapan Allah S.W.T Ada Sholat Sunnah Kobliya Dan Bahtiyah Ada Sholat Sunnah Sholatul Lail Atau Sholat Tahajud Ada Sholat Sunnah Istiqhoroh Ada Sholat Sunnah Nafamaleh Sholat Duhah Sholat Sunnah Duhah Dan Lain-lain Kesemuanya Itu Kita Lakukan Sesuai Dengan Petunjuk Contoh Dari Rasulillah S.W.T Kemudian Yang kedua Adalah Birrul Walidaini Berbuat Baik Kepada Orang Tua Berbuat Baik Kepada Orang Tua Menurut Yang Diperintahkan Oleh Syariat Islam Artinya Kalau Tidak Sesuai Dengan Syariat Cara Berbuat Baiknya Harus Kembali Kepada Syariat Tidak Harus Orang Tua Itu Ditaati Dalam Semua Perkataan Dan Perintahnya Atau Larangannya Tidak Melihat Dulu Kalau Orang Tua Itu Mengajarkan Orang Tua Memerintahkan Orang Tua Melarang Apapun Perintah Dan Larangan Dari Orang Tua Selama Itu Baik Benar Menurut Syariat Anak Itu Wajib Taat Berbuat Baik Kepada Orang Tuanya Orang Tuanya Kedua Duanya Atau Salah Satu Dari Keduanya Karena Yang Satunya Sudah Mendahului Meninggal Dunia Ini 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 Yang Diperintahkan Oleh Allah Juga Rasulillah Sallam Sampai Digandingkan Keberadaannya Kedudukannya Amalan Yang Terbaik Disebutkan Di dalam Al-Quran Terhadap Kedua 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 Orang Tua Berbuat Baiklah Dengan Sebenar-benar Perbuatan Baik Dan Ini Juga Nanti Ada Pembahasan Secara Tersendiri Tentang Birul Walidah Karena Kaitannya Panjang Sekali Persoalan Persoalan Pembahasannya Untuk Yang Pertama Ini Kita Diberitahu Secara Umum Bahwa Berbuat Baik Kepada Orang Tua Itu Adalah Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Baik Pada Waktu Orang Tua Masih Hidup Atau Orang Tua Sudah Tidak Ada Orang Tua Sudah Meninggal Dunia Berbuat Baik Itu Tidak Boleh Berhenti Kepada Kedua Orang Tua Selama Hidupnya Berbakti Berbicara Yang Baik Tidak Boleh Bicara Kotor Kepada Orang Tua Tidak Boleh Sampai Dilarang Oleh Allah Itu Aja Jadi Seorang Anak Ngomong Di Perintah Sama Orang Atau Walah Atau Wah Begitu Uh Itu Aja Itu Sudah Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata Artinya Disuruh Mengucapkan Yang Terbaik Ucapan Ucapan Yang Baik Terhadap Orang Tua Demikian Juga Perbuatan Perbuatan Yang Baik Jadi Berbuat Baik Kepada Orang Tua Melakukan 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 Sesuatu Yang Terbaik Menurut Syariat Ini Terhadap Kedua Orang Tua Dihormati Orang Tuanya Orang Tuanya Itu Dijaga Orang Tuanya Itu Diusahakan Ada Kebaikan Kebaikan Terhadap Keduanya Demikian Juga Pada Waktu Orang Tua Meninggal Dunia Anak Tetap Mempunyai Kewajiban Berbuat Baik Yaitu Mendoakan Terhadap Kedua Orang Tuanya Makanya Rasulullah Saya salah Mengajarkan Doa Sampai Juga Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Barang Siapa Yang Mendapati Kedua Orang Tuanya Masih Hidup Atau Salah Satu Dari Keduanya Masih Hidup Tetapi Dia Tidak Bisa Masuk Surga Maka Rugi Rohima Anfi Rugilah Seseorang Jadi Rugilah Seseorang Yang Mendapati Orang Tuanya Masih Hidup Atau Salah 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 Satu Dari Orang Tuanya Masih Hidup Tapi Tidak Menyebabkan Dia itu Masuk Surga Artinya Bapak Ibu Muslimin Rahimah Itu Itu adalah Kebaikan Yang Dilakukan Seorang Anak Peluang Untuk Mendapatkan Surga Banyak Kita Jumpai Di Sekeliling Kita Anak Itu Tidak Baik Kepada Orang Tuanya Berani Kepada Keduk Kepada Orang Tuanya Bapak Ini Lu Jangkar Bicaran Jangkar Kasar Kusro Jelek Apalagi Kalau Anak Itu Sudah Sama-sama Dengan Orang Tuanya Berumah Tangga Sendiri Kadang-kadang Anak Itu Lebih Mementing-mentingkan Keluarganya Sendiri Daripada Orang Tuanya Itu Yang Terjadi Kenyataannya Demikian Urusannya Sendiri Sendiri Egonya Sendiri Urusannya Dewi-dew Pak Itu Urusanku Rumah Tangga Dewi-dewi Padahal Tidak Demikian Sampai Kita Dapati Anak Sampai Berani Tukaran Kalitia Sepahin Jadi Kalitia Sepahin Tukaran Mangkel Gondok Wontuanya Di Huring-huring Apalagi Kalau Sudah Orang Tuanya Ikut Bersama Dengan Dirinya Anak Itu Merasa Berjasa Karena Yang Rumat Yang Ramut Orang Tuanya Adalah Dirinya Sehingga Merasa Berjasa Sehingga Seenaknya Bapak Dadi Umpak Mbok Dadi Tombok Seng Anak Kepingin Uri Pepe Penak Diloset Yang Jawa Bapak Didatik Umpak Mbok Didatik Tombok Seng Anak Kepingin Terus Penak Atau Enak Nah Kembali Kepada Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulillah Sallallahu Sallam Bagaimanapun Orang tua Ya tetap Orang tua Perlakukan Orang tua Sebagai Orang tua Walaupun Secara Nopun Ini Material Itu Lebih Kedudukannya Lebih Di masyarakat Orang tua Tetap Orang tua Tetap Ada Kewajiban Berbuat Baik Kepada Orang tua Malah Didatik Nop Babu Didatik Kongkon Kongkonan Mak Mbok Bu Pak Sampai Kengken Maaf Suruh Beli sesuatu Padahal dirinya juga Sanggup Nopun Pak Kok Pak Tok 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 Kompermen 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 Ini harus kita Rubah Kompermen Ya tidak seharusnya Dan tidak selayaknya Kompermen Orang tua Diperlakukan Tidak baik Padahal kita disuruh Untuk berbuat baik Kepada Kedua orang Tua Pembahasan lebih jauh Nanti akan kita pelajari Tentang Bab Khusus Birul Walidain Kemudian yang ketiga Amalan yang paling Dicintai oleh Allah Itu adalah Al-Jihad Fisa Binillah Yaitu berjihad Di jalan Allah Jihad ini Artinya Mengerahkan Segala Kekuatan Menurut Kemampuannya Dalam rangka Untuk Meninggikan Agama Agama Allah Meninggikan Kalimat Allah itu Supaya Tinggi Supaya Tegak Di atas Permukaan Bumi Maka Usaha Mengerahkan Segala daya Dan kekuatan Untuk Li'ilai Kalimat Inilah Namanya Jihad Jadi ini Maknanya Umum Memerangi Hawa Nafsu Supaya Nafsunya Dikendalikan Mengikuti Allah dan Rasulnya Itu jihad Kemudian Kemudian Bekerja Untuk Memenuhi Tanggung jawab Itu juga Jihad Dan juga Ada jihad Yang dimaksudkan Secara khusus Yaitu Jihad Berperang Melawan Orang-orang Kafir Dalam rangka Untuk Meninggikan Kalimat Allah Supaya Tegak Perang Ini juga Termasuk Makna Jihad Kalau sebagian Ada yang menerangkan Bahwa Jihad Perang Itu adalah Jihad Kecil Sedangkan Jihad Melawan Hawa Nafsu Itu adalah Jihad Besar Itu Penjelasan Atau Keterangan Yang Tidak Tepat Karena Hadis Yang Diungkapkan Rojak Namin Jihad Aswar Ila Jihad Akbar Kita Baru Saja Kembali Dari Perang Kecil Kita Akan Menuju Kepada Perang Yang Lebih Besar Yaitu Jihad Nafas Itu Menurut Para Ahli Hadis Itu Bukan Hadis Tidak Jelas Yang Meriwayatkan Tidak Jelas Siapa Dan Kedudukannya Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Dalam Ilmu Hadis Bertentangan Untuk Menafikan Jihad Dalam Arti Perang Para Jihad Dalam Arti Perang Itulah Diantara Makna Jihad Yang Sebenarnya Karena Di Dalam Al-Quran Banyak Kotilu Fisabilillah Nonton Wa Kotilu Fisabilillah Al-Ladina Dan Seterusnya Al-Ayah Di Dalam Surat Al-Al-Baqarah Banyak Yang Menceritakan Tentang Masalah Jihad Dalam Arti Kital Yaitu Peperangan Dan Jihad Ini Adalah Fainal Jihad 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 Itu Adalah Puncak Yang Tertinggi Dari Din Islam Ini Itu Ajaran Islam Ini Maka Dalam Persoalan Ini Dalam Perkara Jihad Ini Juga Diajari Oleh Rasulullah Sallam Apa Tujuan Berjihad Itu Terus Bagaimana Berjihad Itu Itu Nanti Juga Akan Dipelajari Dalam Babul Jihad Hadis Hadis Menerangkan Tentang Jihad Bahkan Di dalam Al-Quran Juga Berkaitan Diterangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jihad Itu Termasuk Amalan Yang Menyebabkan Seseorang Itu Dijamin Allah Masuk Surga Asal Niat Tujuannya Benar Caranya Juga Benar Ya Ayuhal Lathina Amanu Hal Adulukum Alati Jarotin Tunjikum Min Azabin Alim Berjihad Di Jalan Allah Sesuai Dengan Tuntunan Yang Diajarkan Oleh Rasulillah Sallallahu Alihi Wasallam Maka Dia akan Berada Dalam Kebaikan Kebaikan Dan Kebaikan Semuanya Maka Jihad Jihad Ini juga Perlu Untuk Kita Pelajari Ilmunya Supaya Kita Tidak Salah Dalam Memaknai Jihad Dan Juga Tidak Salah Dalam Menerapkan Jihad 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 Diarahkan Kepada Orang-orang Yang Memang Wajib Untuk Diperangi Siapa Yang Diperangi Orang-orang Yang Memerangi Islam Secara Terang-terangan Yaitu Orang-orang Kafir Dan Ada Medanya Dan Ada Caranya Ada Ilmunya Dan Itu Bisa Kita Pelajari Di Dalam Hatis-hatis Nabi Salah Salam Dalam Kitab-kitab Diterangkan Di Bulukul Maram Ada Kitab Tentang Jihad Kemudian Dalam Kitab Ini Juga Diterangkan Nanti Tentang Jihad Di Riyadu Salihin Juga Diterangkan Jihad Secara Global Juga Diterangkan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Al-ilmu Qoblal Qawlu Wal-amal Selayaknya Bagi kita Adalah Mendahulukan Ilmu Sebelum Kita Ini Berbicara Sebelum Kita Ini Beramal Satu Hatis Yang Kita Pelajari Entes Yang Perlu Ditangkatakan Monggo Monggo Tokap Riis Al-Mahdiyinn Al-Mahdiyinn Itu adalah orang-orang Yang mendapatkan Hidayah, orang-orang yang hidupnya Di atas petunjuknya Allah Ta'ala Siapa Para sahabat Yang disebutkan tadi dalam Muka timah saya Napa waw Alaikum bisunati Di dalam hadisnya disebutkan Alaikum bisunati Kalau di dalam hadis itu Ada tambahan al-mahdiyin Itu maksudnya adalah Orang-orang yang Mendapatkan hidayah Atau petunjuk dari Allah Ta'ala Enten malih Cekap Napa tambah Sampun cekap Mugi-mugi Napa singkulon jenengan lampai Sonteniki, tolapun ilmi Datu setambahan ilmu yang bermanfaat Allahumma rabbana taqabal minna Innaka antas samiul alim Watubu alayna innaka antat tawaburrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh